Bismillah. Unten kalau saya tanya. Ibu, yang namanya cinta itu, apalagi jodoh, dalam Al-Quran itu dilambangkan وَمِنْ أَيَاتِهِ Ya kan? Pernah dengar ayatnya? وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ Ya kan? Dari tanda-tanda keagungan Allah, Allah telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ulangi kalimat ini, berulang-ulang dalam ayat Al-Quran, ada kata-kata وَمِنْ أَيَاتِهِ Tahu artinya وَمِنْ أَيَاتِهِ? Artinya dari tanda-tanda kebesaranku. Dari tanda-tanda keagunganku. Kalau Allah sudah mengatakan وَمِنْ أَيَاتِهِ seakan-akan ini adalah aku yang ngatur. وَمِنْ أَيَاتِ خَلْقُسْ سَمَا وَاتِوَ الْأَرْضُ Dari tanda-tanda kebesaranku aku ciptakan langit dan bumi. Kata siapa? Kata Allah. Puntar saya tanya. Ada yang kasih ide sama Allah agar Allah ciptakan langit dan bumi. Ada gak yang kasih ide? Enggak ada. Ada gak yang bantuin Allah buat langit dan bumi? Enggak ada. Terus siapa yang buat? Allah. Siapa yang punya ide? Allah. بَدِيُّ السَّمَا وَاتِوَ الْأَرْضُ Allah yang membuat semuanya. Langsung Allah yang mengaturnya. Allah yang membuatnya. Tidak ada ide dari makhluk. Tidak ada yang membantu. Maka dikatakan وَمِنْ أَيَاتِهِ Ternyata dahsyat ibu. Ketika Allah menjadikan tentang masalah hubungan suami istri. Allah katakan diawali dengan ucapan وَمِنْ أَيَاتِهِ Seakan-akan cinta antara suami istri itu aku yang ngatur. Aku yang ngatur. Buntan saya tanya ini. Bunda. Memang sebelum ibu menikah dengan suami ibu ini. Laki-laki dunia cuma satu. Suami ibu aja. Ada teman TK ada. Teman SD ada. Teman SMP ada. Teman SMU ada. Teman kuliah ada. Tetangga pemuda ada. Kenapa mesti jatuh sama satu pilihan? Jawabannya gampang. وَمِنْ أَيَاتِهِ Nah itu dia. Suami ibu memang di dunia ini sehingga milih ibu. Memang sebelumnya gak kenal perempuan. Kecuali ibu aja. Enggak. Enggak. Bahkan sempet suami saya dulu terus menikah sama saya. Pernah menyebarin undangan tuh. Mau nikah. Cuma kada Allah gak jadi. Mungkin ada begitu. Banyakkah orang sudah menyebarkan undangan. Ternyata gak jadi nikahnya. Ada gak? Ada. Nah sekarang. Kok suami ibu milihnya ke ibu sih? Kenapa? Ibu jangan bilang. Oh karena saya cantik. Karena saya punya itu. Bukan. Kenapa? Jawabannya. وَمِنْ أَيَاتِهِ Cepat pahami ya? وَمِنْ أَيَاتِهِ Bahkan bunda bisa ngecek puntan-puntan. Ibu pernah datang ke undangan pernikahan. Pernah? Puntan ya. Saya tanya nih. Pernah kan? Pernah gak ngeliat pengantinnya dari secara fisiknya? Jauh berbeda gitu ya. Atau biasa saja. Ngeliatnya. Kok ininya cantik banget suaminya enggak? Buntan ya. Atau sebaliknya. Kok suaminya ganteng banget? Buntan secara fisik ya. Kalimatnya. Ibu jangan kok kok kok. Jangan gitu. Kalau begitu ngeliat ini. وَمِنْ أَيَاتِهِ Yominْ أَيَاتِهِ Bunda. Jadi kalau nanti kan teman-teman ibu kan. Kalau ngaji enggak bawa suaminya kan. Enggak bawa suaminya. Begitu ketemu melihat suaminya. Ganteng banget. Ibu. وَمِنْ أَيَاتِهِ Ini. Memang وَمِنْ أَيَاتِهِ Bunda. Gimana gitu kita kata. وَمِنْ أَيَاتِهِ Itu urusan Allah. Kita enggak bisa ngemaksain cinta. Enggak bisa. وَمِنْ أَيَاتِهِ Makanya kalau anak-anak muda sekarang. Nembaknya mentang-mentang mau tak arus. Sudah ngaji ini. Neng punten ya. Kenapa? Kayaknya wamin ayatihi. Masya Allah. Wah. Mentang-mentang udah ngaji di aula. Nembaknya pakai wamin ayatihi. Bisa dipahami bunda ya. Ulangi. Berarti. Masya Allah. وَالَّذِينَ أَمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ Artinya apa? Orang beriman dan cintanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lebih dahsyat lagi. Ya apakah? Allah. Allah. Dan ikatannya kalau sudah mencintai karena Allah. Dunia akhirat bersatu bunda. Bisa dipahami ya. Kalau sudah suami, istri. Diikat cintanya karena Allah dua-duanya. Dunia akan bersatu. Di akhirat akan bersatu. Tapi kalau diikatkannya bukan karena cinta Allah. Bosan. Karena gak abadi. Kenapa kamu nikah dia? Ganteng sih. Berapa lama sih ganteng? Kalaupun gak berapa lamanya. Misalnya. Ah. Kalau misalnya ganteng. Iya ganteng. Tapi punten. Seganteng-gantengnya yang dilihat oleh ibu. Satu tahun dua tahun membosen. Iya. Punten bukan apa-apa. Ataupun sebaliknya. Biasa ngeliatnya. Tapi kalau sudah dicintakan karena Allah. Sampai nenek pun. Sampai tua pun. Gah-gah. Cintanya tetap cantik. Gantengnya tetap ada. Karena cintanya karena Allah. Ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng-ganteng. selamat menikmati